Terima kasih. Polres Karimun mempersembahkan. Kepolisian Resor Karimun Polda Kepulauan Riau mempersembahkan simulasi sistem pengamanan kota Polres Karimun dalam rangka kesiapan menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam memasuki bulan November 2023, kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Karimun berjalan dengan normal, aman, damai, serta kondusif. Memasuki tahun politik di bulan November, dimana telah dimulainya tahapan pemilu, yakni tahapan kampanye terbuka. Dan dengan menyikapi hal tersebut, Kapolres Karimun dengan sigap mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan personil untuk melakukan pengamanan kampanye dan bersinergeritas dengan stakeholder yang lainnya. Dan pelaksanaan pengamanan ini juga tentu saja dilaksanakan oleh personil yang telah teruji. Dilengkapi dengan berbagai bentuk formasi perlindungan dan juga manover kendaraan yang selalu siap sedia untuk melaksanakan harkam tipmas di Kabupaten Karimun. Bahwa terlihat sekelompok masa yang sudah berada di TPS, dimana masa akan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini muncul dikarenakan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota TPS dan PPK dalam proses penghitungan suara. Dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh masa pada saat ini, Kapolres Karimun dengan sigap mengantisipasi kejadian yang terjadi agar tidak terjadi kerusuhan. Maka kekuatan pengamanan pun ditingkatkan dengan menggelar pasukan peloton negosiator dan juga peloton dalmas awal untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa agar masa tidak memasuki kantor KPU Kabupaten Karimun. Masa tidak lagi mengindahkan tim negosiator, dimana masa semakin anarkis dan masa mulai melakukan intimidasi, memberikan komentar-komentar miring, mencaci maki, serta mulai berusaha untuk memasuki gedung KPU Kabupaten Karimun. Situasi semakin tidak terkendali dan menyikapi hal tersebut, Kapolres Karimun mengambil langkah untuk memerintahkan lintas ganti dari peloton dalmas awal kepada kompi dalmas lanjut. Tindakan ini membuat masa semakin anarkis, dimana masa pada saat ini terlihat mendorong dan menendang peralatan pasukan kompi dalmas lanjut. Danki dalmas lanjut pun memerintahkan kompi dalmas lanjut untuk melakukan desak maju. Melihat situasi yang tidak terkendali, Kapolres Karimun memerintahkan kepada danki dalmas lanjut untuk melakukan lapis ganti dari kompi dalmas lanjut kepada PHH Brimob guna membackup kompi dalmas lanjut. Danki PHH Brimob pun memerintahkan penembak gas air mata untuk melakukan penembakan. Sehingga saat ini terlihat masa pengunjuk kerasa mulai menjauh dari kompi PHH Brimob. Hasil dari terlaksananya patroli Pamungkas Polres Karimun, Terdapat informasi bahwa ada kendaraan roda 2 yang ditumpangi oleh dua penumpang membawa senjata tajam yang berniat untuk melakukan kerusuhan di sekitar daerah kantor KPU Kapolres Karimun. Guna memberikan rasa aman pasca terjadinya konflik sosial, pihak kepolisian dan TNI beserta dengan stakeholder lainnya melakukan patroli presisi sebagai upaya dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Kabupaten Karimun bahwa situasi kamtip mas kembali kondusif dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju!